Intro Siarini bisa dipenjara 5 tahun korban tipu muslihat ungkap kebusukan di Stendaino untuk mendalam mereka Intro 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 Meski tinggal jauh di negeri seberang, Siarini masih saja menjadi serutan banyak netizen bukan kehidupannya yang head down lagi kini jualan Siarini bisa membuat istri Reino Barak ini terperangkap di dinginnya penjara hal ini terungkap dari pengakuan banyak orang yang mengaku menjadi korban dari dagangan Siarini setelah transaksi dilaksanakan ternyata pihak Siarini tidak langsung mengirim barang tersebut hingga menunda beberapa bulan kemudian bahkan ada juga netizen yang juga mentransfer sejumlah uang namun sayangnya pihak Siarini tidak mengirimkan barang yang dipesan dikutip hoax.id dari akun instagram econgliwillneverdai dugaan kuat beberapa netizen mengaku telah kena tipu barang jualan Siarini kak saya orderan plus pelunasan mulai tanggal 28 Mei tapi barangnya kok belum dikirim-kirim tuh gimana ya kak ujar netter sudah saya WA tapi tidak dibalas dari 3 bulan parpar netter lain mbak tolong di cek adminnya kerudung saya belum dikirim-kirim awalnya bilang nunggu kontak saya udah bilang gak usah dikirim saja selasa kemarin karena saya mau pergi ternyata sampai sekarang dikirim-kirim terima kasih mbak ungkapnya ada pula yang saling bertukar komentar melalui DM di instagram dan mereka mengungkapkan kekecewaan mereka aku sampai videoin packingan jilbab itu loh masa brand share ini packingannya kayak beli di pasaran ujar netter kecewa berat banget sih dari packingan aja terus damelnya juga 2 parts itu disatuin dalam 1 plastik papar netter aku pikirnya cuma aku doang ternyata banyak ya aku males ribut soalnya begitu tapi kalau banyak orang yang digituin untung banget mereka kan ungkap netter ini sudah tak menarik sampai dari berada di superdok dikirimkan wanita ini bagian depannya menonjol tidak putuskan menikah dengan Reino Barat hidupan privatisian ini selalu menjadi perhatian publik bagaimana tidak publik hingga sini masih dibuat bingung oleh alasan Reino Barat yang akhirnya mendadak tersebut tinggi syafrini padahal syafrini dikenal sebagai arti tersebut dengan kontroversi namun apa yang membuat Reino Barat bertarik dunia di sisi lain produsia perlukan yang menunjukkan biasa kain Reino Barat terperkosipai postingan adele diduga fantas pengetahuan syafrini Reino Barat menyukai postingan adele yang menampakkan bagian dadanya yang menonjol besar tiga suami syafrini tersebut disebar oleh akun dotis instagram at dan menunjukkan kepala lima membuat Reino Barat dimilai sudah tak tertarik lagi pada tubuh istrinya beragam spekulasi publik pun muncul mengira siapa yang ingin disaiki oleh adele hingga lakukan hal faktor juga agar bagian depannya terlihat lebih terisi selain dua teman ketahuan light postingan adele yang tapinya menonjol beberapa hari kemudian tapinya istri restu juga tidak menonjol menyaini adele tulis netizen tak lebih melalui testing tadi adele bu ebol langsung mengumpat tepi tadinya sepertika di setiap foto editannya tulis lainnya tanpa silahkan menurut pilih kaki balong soalnya pilih kakitanya yang melotot tapi mencotot laut netizen eh tapi tapi bude udah merotot tajam ke curang perut karena usia yang semakin menuah soal bukannya menurut pilih kakitanya kalau tanpa make up adele lebih cantik dia lebih cantik kalau material sebenarnya daripada bude artinya mending adele tetap menurut pilih kakitanya selamat menurut pilih kakitanya selamat menurut pilih kakitanya selamat menurut pilih kakitanya selamat menurut Reino Barak Reino Barak talak Syahrini di depan keluar dalam lalu kembali kepedukan Luna Maya Reino Barak dikabarkan melayangkan talak kepada istrinya Syahrini lalu kembali kepedukan mantan kekasihnya Luna Maya rumor Reino Barak dan Syahrini juga ingin dikabarkan oleh karena menutup kuarta selebriti dalam video berdurasi 28 menit 2 dekit itu muncul thumbnail dan judul Mumbastis Syahrini nangis darah Reino Barak talak Syahrini di depan keluarga tulisnya dikutip suara dan pasar namun benarkah kabar perceraian Reino Barak dan Syahrini tersebut berdasarkan pengusuran suara dan pasar di video tersebut diawali dari pernyataan Reino Barak di depan Pak Man Paris tentang seorang sosok namun belum jelas apakah yang dibicarakan mereka berdua adalah Syahrini atau pihak lain kemudian muncul sosok kronika dengan menunjukkan kaputara diteruskan dengan ramalan seorang pria yang menyebut Reino Barak dan Syahrini akan bercerai setelahnya narrator perempuan berbicara dan menjelaskan bahwa rumah tangga Reino Barak dan Syahrini sedang tidak baik-baik saja tetapnya sumber yang menyebut ceritakan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak ini tidak begitu kuat mulai dari akun anonim hingga cipiranya faktanya sejauh ini rumah tangga Reino Barak dan Syahrini masih baik-baik saja kedua nya masih sering membaikkan momen kebersamaan dan pekerjaan di media sosial selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati